Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pelajar sekalian Jumpa lagi bersama saya Pak Taufik Dalam materi sejarah Indonesia Kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara Salah satunya adalah Kesultanan Malaka Kesultanan Malaka adalah Kesultanan Malaka yang diperkirakan berdiri dari masa 1405 hingga 1511 Merupakan kesultanan secara geografis yang berada di wilayah Semenanjung Melayu Saat ini Malaysia yang merupakan bagian dari wilayah Nusantara Kesultanan Malaka didirikan oleh seseorang yang bernama Prameswara Dia merupakan seseorang yang berasal dari Surwijaya Merupakan putra dari Raja Samagi Pada masa tersebut masih dalam status pengandut Hindu Dia melarikan diri ke Malaka Dia melarikan diri ke Malaka karena Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit Para Meswara dan para pengikutnya merupakan sekelompok migran yang memiliki tingkat budaya yang jauh lebih tinggi Itulah sebabnya mereka dapat dengan mudah menguasai wilayah Malaka Mempengaruhi penduduk asli bersama dengan penduduk setempat merubah Malaka menjadi sebuah bandar lalu lintas perdagangan Dalam masa kejayaannya Malaka sering dikunjungi oleh para pedagang muslim Secara bertahap penyebaran agama Islam menyebar di wilayah Malaka Menurut laporan dan kunjungan dari Laksmana Cengho pada tahun 1409 Menggambarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka Sementara itu berdasarkan catatan dinasti Ming Penguasa Malaka mulai menggunakan gelar Sultan pada tahun 1455 Prameswara Raja pertama Malaka mulai menganut Islam pada tahun 1414 Dengan diperkenalkannya Raja ke dalam Islam sehingga membuat agama Islam menjadi agama resmi di Malaka Dan banyak dari warganya yang ikut memeluk agama Islam Sebagai salah satu upaya membumikan Islam di Nusantara Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah dalam tahun 1459 hingga 1477 Malaka menjadi salah satu pusat perkembangan Islam Kerajaan-kerajaan di bawah perlindungan Malaka sudah banyak mengadopsi Islam Salah satu upaya mempercepat penyebaran Islam Pernikahan antar keluarga kerajaan ditutup Berguna untuk memperluas ataupun mempercepat proses Islamisasi secara dinamis dengan masyarakat luas Serta mempercepat sosialisasi penyebaran Islam Dalam aspek kehidupan sosial budaya Perkembangan sastra Melayu pada kerajaan ini berkembang besar Seiring munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh heroik dari kesultanan ini Misalnya seperti Hikayat Hang Tua Hikayat Hang Jebak Dan Hikayat Hang Lekir Kitab Sulalatus Salatin Yang merupakan kitab yang bercerita tentang Raja-Raja Melayu Juga menggambarkan kedekatan dengan Pasai Hubungan kekerabatan ini dipererat dengan adanya Pernikahan putri Sultan Pasai dengan Raja Malaka Sehingga pada masa berikutnya Sultan Malaka juga ikut membantu memadamkan pemberontakan yang ada di Pasai Mahuan juru tulis Cengho menyebutkan adanya kemiripan adat istiadat Malaka dengan Pasai Serta kedua kawasan tersebut sama-sama menjadi komunitas muslim yang berada di wilayah Selat Malaka Dalam aspek ekonomi Kesultanan Malaka juga memungut barang yang masuk dan keluar dari kesultanan ataupun wilayah kerajaan Hal ini tentu saja akan memberikan tambah bagi devisa ataupun pajak penghasilan dari Kesultanan Malaka Sementara itu pejabat-pejabat penting memperoleh upeti Hal ini membuat mereka menjadi kaya raya Hal penting dari Kesultanan Malaka adalah hukum laut yang mengatur pengiriman barang terhadap wilayah-wilayah lainnya Untuk mempermudah komunikasi antar pedagang maka bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantara Sultan Mahmud Shah memerintah Malaka hingga tahun 1511 sampai dengan pimpinan dari Portugis Alfonso de Abiquiqui menyerang Malaka Serangan yang dilakukan oleh Portugis berlangsung dari tanggal 10 Agustus hingga 24 Agustus 1511 Melaka jatuh ke tangan Portugis dan Sultan Mahmud Shah lari ke bintan dan mendirikan pemerintahan yang baru Dengan jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Hal tersebut menjadi pintu gerbang masuknya era kolonialisme di kepulauan tersebut Bagaimana para pelajar sekalian? Jangan lupa beri kesimpulan umummu pada komentar di bawah video Sampai disini pertemuan kita Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati